Intro Sebagai seorang praktisi di bidang travel mbak kalau dari sisi individual mungkin sudah mulai banyak yang sadar tentang bagaimana pentingnya main full trip, terutama yang memang sering-sering traveling I spend like 120 million bisa kemana, gak dapat apa-apa perjuma gitu kan ya, nah bagaimana dari sisi industri sendiri mbak, apakah bisnis pun misalnya kayak corporate itu sudah mulai melirik ini sebagai sebuah kepentingan, kebutuhan buat employee-nya, karena to be honest saya sering handle trip-trip karyawan itu trip doang, pulang gak dapat apa-apa gitu kan ya, gimana mbak di pelangi benua mbak ya kalau misalnya sebenarnya gini, kalau dari konsep mindfulness itu sebelum kita sampai ke mindfulness travel gitu kalau aku lebih dulu untuk kita sama-sama tahu pemahamannya tentang mindfulnessnya sendiri gitu kan ya sebenarnya itu kan bukan hanya di perjalanan gitu kan tapi mindful itu kan kita memang suatu konsep yang kita sadari gitu kan dan kita terapkan di sebuah ya aktivitas hidup kita gitu kan nah apa namanya dengan kita punya kesadaran sama kondisi kita situasi kita saat ini gitu mungkin kita jadi tahu kan sebenarnya ini kita mau jalan-jalan sebenarnya kita lagi mau ngapain sih gue lagi boring sama-sama kerjaan gue so gue mau keluar dari itu semua kayak gitu jadi apa namanya kita sadarin benar perjalanan yang mau kita lakukan ini ini sebenarnya kita mau ngapain sih kan itu dulu gitu nah menurut aku dengan konsep pemikiran yang seperti itu kita menjadi lebih konteksnya ke travel itu kita menjadi lebih enjoy dengan perjalanan kita sendiri gitu apa namanya kalau misalnya yang tadi kita bilang apa namanya ada jalan-jalan tapi mereka tapi dia penuh dengan jadwalnya dia sendiri sebenarnya dia yang gak jalan-jalan mungkin dia itu kerja after liburan dia harus pergi lagi beneran saya pernah ikutan saya sebenarnya benci banget schedule trip yang jam 6 harus disini jam ini harus disini sekian sampai di negara ini itu benci banget mbak apakah pelangi benda juga melakukan yang sama gini tetap segala sesuatu itu kita harus plan gitu tetap kita harus ada plan karena kita akan buang waktu apalagi di negara di negara lain gitu ya kalau disini kita bisa manage kita tahu semuanya tapi kalau di negara lain di daerah lain kita gak tahu penting buat aku plan tapi manage ekspektasi kita karena satu hal lagi tadi yang aku share mindful itu kan kesadaran kita untuk sebenarnya ngeliat sesuatu yang beda tanpa gak ada resisten gak ada judgment kita gak labeling gitu kan ya jadi begitu kita ketemu sesuatu yang baru yang apa namanya di luar dari kebiasaan kita 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 hadapi gitu kita accept aja gitu sebagai sesuatu yang berbeda gitu dan kita jadikan itu sebagai sebuah pengalaman baru di kita gitu loh so perjalanan tuh akan jadi selalu enjoy gitu tapi plan bahwa apa namanya hari ini kita mau kemana di jam berapa kita kumpul buat aku tetap karena kayak kita jalanin hidup aja gitu gak mungkin kita nanti aja gak tahu kita mau ngapain hari ini ya gitu pokoknya jalanin aja gak mungkin menurut aku tapi kita kita set kita mau kemana apa yang kita mau dapetin dan kita manage ekspektasi kita kita siap untuk terima apapun nanti yang terjadi di perjalanannya just enjoy gitu 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 selamat menikmati